Intro Banyaknya sampah yang menyumbat pada normalisasi sungai Ambacang di desa Gurunggung, kecamatan sekenan keupatan Morojambi dikelukan masyarakat desa setempat. Seharusnya dengan adanya normalisasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan malah sebaliknya menjadi permasalahan baru. Seperti yang dikatakan Suprayinto warga RT-09 desa Gurunggung yang merasakan dampak dari normalisasi sungai Ambacang yang kondisinya saat ini masih banyak terdapat sampah. Hingga menyangkut di tiang jembatan yang dibangun oleh warga secara swadaya yang menyebabkan jembatan tersebut ambruk bila debit air sungai meningkat. Menyingkapi hal ini, Fauzan Kasipidana khusus Kejaksaan Negeri Morojambi mengatakan, sudah banyak laporan masuk di mejanya mengenai laporan-laporan permasalahan mengenai penormalisasi tersebut, baik dugaan normalisasi yang tidak ada azas, manfaat hingga pengerjaan normalisasi yang tidak sesuai perencanaannya. Dengan banyaknya pelaporan tersebut, dirasa perlu pihak ini memasukkan normalisasi menjadi salah satu atensi pemeriksaan kejari. Karena menurutnya normalisasi termasuk salah satu pengerjaan fisik yang banyak menelan anggaran APBD Kabupaten Morojambi. Kalaupun itu ada yang tidak pas atau kekeliruan kerjaan, di mana itu tidak pasnya.